Halo guys, jumpa lagi di channel Space Z Planet Mars adalah salah satu planet yang sangat menarik perhatian penduduk bumi Karena planet ini hampir mirip bumi dan kondisi lingkungannya yang tidak terlalu ekstrim Seperti planet lain di tata suria Sehingga manusia bisa saja mendarat di planet Mars Hal yang membuat Mars berbeda dari bumi adalah tidak adanya kehidupan di sana Karena kondisi alam yang belum cukup mendukung kehidupan Nah, karena itulah para ilmuwan telah mengupayakan berbagai cara menciptakan iklim Mars yang stabil untuk mendukung kehidupan Tentunya cara ini sangatlah sulit ya Salah satu cara yang cukup gila adalah menuklir planet Mars Wah, kenapa harus menggunakan energi nuklir? Hmm, mari kita simak saja videonya Elon Musk, CEO SpaceX, ingin berencana menjatuhkan nuklir di planet Mars Rencana ini pernah ia katakan melalui media sosial Twitternya pada tahun 2019 yang lalu Dan juga melakukan kampanye nuklir Mars melalui baju kaos Rencana ini bukan tanpa alasan Karena Elon Musk sangat berambisi untuk mengubah planet Mars menjadi layak huni Musk percaya dengan menghantap Mars dengan nuklir Lapisan es di kutub planet merah itu dapat mencair dan melepaskan karbon dioksida ke atmosfer Hal itu akan menciptakan efek rumah kaca yang meningkatkan suhu dan tekanan udara Sebenarnya, Musk telah membicarakan rencananya terkait menjatuhkan nuklir ke Mars sejak 2015 silam Namun, sebuah studi menilai langkah Elon Musk ini tidak akan berhasil Studi Nature Astronomy menyimpulkan bahwa saat ini Mars punya karbon dioksida yang cukup untuk mencapai pemanasan yang signifikan Menjatuhkan nuklir dinilai memberikan efek buruk terhadap planet Mars Karena dapat menimbulkan fenomena yang dikenal sebagai musim dingin nuklir Serupa dengan dampak asteroid yang membunuh dinosaurus pada zaman purba Hal ini dikarenakan ledakan nuklir akan menghasilkan banyak debu Dan sejumlah partikel yang akan menghalangi sinar matahari yang masuk ke Mars Sejatinya juga, Elon Musk memiliki teori sendiri sehingga ia nekat menuklir planet Mars Walaupun banyak pihak yang pesimis dengan rencana Elon Musk Musk smear teori, CO2 atau karbon dioksida yang terperangkap di Mars dan memanaskan planet itu bisa dilepaskan dengan ledakan nuklir Saat mendekapi hasil studi yang pesimis akan hal itu Musk menunjukkan dirinya tak ambil pusing Terlepas dari apa yang dikatakan science saat ini Musk tetap percaya akan ada cukup karbon dioksida di Mars yang dimungkinkan untuk di-terraforming Jika ada yang belum tahu terraforming Terraforming atau terraformasi planet Adalah proses bersifat hipotesis yang mengubah atmosfer Temperatur, topografi permukaan atau ekologi menjadi mirip dengan bumi Sehingga dapat dihuni oleh manusia Namun, menurut laporan Nature Astronomy Meskipun semua karbon dioksida di lapisan es Mars dilepaskan Jumlahnya itu hanya 1,5% dari jumlah yang diperlukan Untuk menciptakan efek rumah kaca yang diperlukan Mars Memang sepertinya, mustahil Rencana Elon Musk ini akan berhasil Apalagi didukung oleh penelitian yang tidak yakin hal itu bisa berhasil Nah, oke guys Menurut kalian bagaimana? Apakah kalian optimis rencana Elon Musk ini akan berhasil? Silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah ya Dan sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih telah menonton!